Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau, Salam Setari Bertemu lagi di channel Mata Air Nursery Bagaimana kabar Sobat Hijau semua? Semoga selalu sehat ya Dan jangan lupa selalu pakai masker Serta mematuhi protokol kesehatan pemerintah Jika Sobat Hijau suka konten seperti ini Silahkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari Mata Air Nursery Dari Barakatuh, bertemu lagi di channel Mata Air Nursery Sekarang saya bersama dengan Mas Jubri Salah satu pendiri juga Jogja, apa namanya? Komunitas Jogja Anggur nih, teman-teman Sekarang yang mau ditanyakan ini Banyak teman-teman yang bertanya Bagaimana perawatan yang penting Perawatan yang penting untuk anggur di musim hujan Untuk musim hujan Anggur sebenarnya kalau di kilim kita Di kilim tropis itu sebenarnya agak ribet Jadi untuk mempermudah perawatan di musim penghujan Itu baiknya anggur itu dibiarkan Tidak usah dikasih pupuk Salah satunya pupuk nitrogen Itu jangan diberikan Karena kalau kelebihan nitrogen di musim hujan Itu tanaman anggur akan lebih mudah terserang jamur Apalagi di air hujan sendiri juga banyak terkandung nitrogen Jadi untuk mengurangi dampak gampang terserang jamur Itu ya tidak usah dibubuk Khususnya pupuk nitrogen Yang kedua Semprot fungisida ya Harus rutin Kurang lebih ya 3 hari sekali lah Harus semprot fungisida Baik itu sistemik ataupun yang kontak Terus untuk musim hujan Dan nanti ada yang pakai UV Itu juga berlaku tetap semprot fungisida Yang sistemik maupun kontak Cuma untuk frekuensi semprotnya di UV Mungkin bisa lebih panjang Dibanding yang tidak pakai UV Dan pemubuhannya pun berbeda Kalau pakai UV bisa dibubuk Kalau yang tidak pakai UV Itu anjurannya tidak usah dibubuk Tidak usah dilakukan pemotongan Pruning atau pembuahan dan sebagainya Takutnya kalau yang tidak pakai UV Di musim hujan nanti Bekas potongan itu nanti Ada luka dan kemasukan Sepora jamur Dan nanti mengakibatkan jamur masuk Kedah kejadian batang Dan mungkin lebih parahnya Akan mengakibatkan kematian Pada tanaman indunya Mungkin kurang lebihnya itu Oke seperti itu Jadi kalau yang untuk musim hujan Seperti yang tadi ya teman-teman ya Dan sekarang yang untuk perawatan Yang penting untuk anggur pada musim kemarau Apa saja nih mas Mas Jupri Kalau tanaman anggur untuk kemarau Kalau di iklim tropis Itu bagusnya memang Untuk pembuahan Atau pruning Jatuh di musim kemarau Atau kita waktu pemotongan pruning itu Jatuh di akhir musim penghujan Atau di awal musim kemarau Itu baiknya dilakukan pruning Pembuahan Jadi nanti kalau pas matangnya Dari fase bunga sampai matang Biarrisnya anggurkan kurang lebih Tiga bulan Kadang ada yang tidak setengah bulan Jadi nanti bisa jatuh Di bulan sekitar Agustus Atau awal September udah matang Itu kalau musim kemarau Pembuannya dan pembuannya Ini kalau untuk skala rumahan Atau hobi Untuk dosis Baiknya ke teman-teman Ya menyesuaikan Kalau sekiranya punya waktu Ya di pupuk sekitar Seminggu sekali Atau dua minggu sekali Tentunya dengan dosis yang disesuaikan Untuk rakaran dosisnya itu Menyesuaikan juga Umurnya pohon itu berapa tahun Atau bibitnya itu Umur berapa bulan Itu nanti berpengaruh Dari skala dosis Pukuk yang diberikan Dan untuk pembuan Kenapa bagus di musim kemarau Karena memang anggur Karena anggur kan buangku Punya kulit yang tipis Di musim kemarau itu Gak terlalu Gak terlalu banyak curah air hujannya Jadi ngambing gak ada Jadi nanti di musim kemarau Akan kita dapat dibuat itu ya maksimal Dan serangan jamur pun Tidak sehebat Kalau di musim kemarau itu Meskipun ada serangan jamur Tapi ada sedikit Yang Apa ya Yang mudah ditangani Dibanding di musim kemarau itu Lebih cenderung ke jamur yang kontak Salah satu ini ya Jamur yang warna kuning itu Biasa disebut jamur karat Karat daun Atau powder mildew Jamur karat itu Karat daun itu apa namanya Kalau yang putih yang powder mildew itu Ada juga di musim kemarau Tapi gak terlalu banyak Tapi lebih cenderung ke musim penghujan Kalau Yang jamur kebun Ini juga teman-teman yang bertanya Pupuk yang cocok untuk anggur itu apa saja Ini mas Kalau untuk bicara pupuk Sebenarnya kalau tanaman anggur Itu juga bisa disamakan dengan tanaman buah lainnya Tapi khususnya untuk tanaman buah yang tahunan Bukan tanaman semusim Untuk bicara pupuk Itu kembalikan ke teori dasar itu Barat makro dan mikro itu harus terpenuhi Mungkin kalau bicara untuk pembuahan Mungkin NPK seimbang Yang 16% Itu terus dimix dengan Merk yang diberi dari pasar itu MKP Itu bisa monokalium fosfat Itu kandungannya fosfat sama kalium Terus Kalau di musim kemarau Nanti bisa ditambah dengan KNO yang putih Terus nanti Kurang uncur kalosium Nanti kalau untuk kalsium Bisa disendirikan Baiknya emang tidak dicampur Karena nanti khawatir Kalau dicampur nanti Ada Beberapa uncur yang Nanti saling meningkat dengan kalium Untuk kalium Itu di pasar banyak beredar Merek-merek Itu kandungannya juga kalium Itu kalau di pasar Mungkin biasa disebut dolomit Itu ada yang Kalsium karbonat Kalsium sulfat Ada juga itu macam itu Kalsium sulfur Atau apa itu Kalau Itu tidak bisa Kalsium bisa diganti juga dengan Gamping bangunan Yang Lembut Di bangunan ada yang Gamping yang agak kasar Cari yang agak lembut itu Juga bisa dibakai Untuk pengganti kalsium Itu kalau kalsium Takarannya mungkin Kalau pemberiannya Enggak Sesering pupuk yang biasa Kalau kalsium mungkin bisa diberikan Setahun dua atau tiga kali Untuk takaran satu pohon Kurang lebih dewasa Satu tahun lah Satu tahun abu itu Mungkin dua tiga genggam Untuk satu pohon Dan itu anjurannya diberikan Tidak dicampur dengan pupuk yang lain Misalnya NBK NKP Itu dicampur Untuk Kalsium Nanti dipisah dari pupuk itu Kalau Sekiranya Tanaman Itu masih kurang Bagus ya Anjurannya bisa pakai Beberapa bantuan hormon Yang sebagai booster Teman-teman bisa cari Hormon Yang dipasar itu Ada produk yang Sudah beredar banyak Itu gabungan antara Hormon auksin Setoklinin Dan kribelin Itu juga bisa Sedikit membantu Untuk Untuk dari Masa vegetatif Atau generatif Sebagai booster Dan itu Hormon tadi Juga bisa dicampur Dengan pupuk Yang NBK MKP Atau KNO Itu bisa dicampur Anjurannya Yang dipisah itu Yang Kalsium Dan nanti Kalau tanaman Sudah berumur Bertahun-tah Untah dua tahun Lebih lah Untuk memperbaiki Tekstur tanah Atau mengembarikan Beberapa unsur Di tanah Yang terlalu Banyak Meresidu Di tanah Kita bisa Aplikasi Asam umat Untuk Memperbaiki Tekstur tanah Yang Sudah Banyak residu Karena Banyaknya Penggunaan Pumbuk Kimia Asam umat Juga Banyak Beredar Di pasar Banyak Mereknya Biasanya Bentuknya Itu Kayak Remuan Areng Warna Hitam Pekat Bentuknya Serbu Tapi Ada juga Produk Asam umat Banyak Berbentuk Bisa 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 Cari Di Toko Pertanian Terdekat Itu Mereknya Banyak Cajam Masuk Juga Mungkin Itu Untuk Skala Pemukuhan Untuk Dosis Sebenarnya Ada juga Pencetasinya Cuma Agak Ribet Kalau Bicara Soalnya Nanti Tiap Umur Tanaman Berbeda Dari Umur Berapa Bulan Terus Berapa Tahun Berapa Tahun Nanti Itu Berbeda Jadi Kalau Dirici Lebih Panjang Mas Ya Ini Penjelasan Secara Singkatnya Secara Datarnya Bukan Secara Umur Pohon Atau Berapanya Kalau Untuk Pemukuhan Mungkin Kurang Lebih Umur Satu Tahun Kurang Lebih Di Atas 6 Bulan Mungkin Kalau Teman Memberikan Pupuk Kita Bicara Skala Rumahan Bukan Skala Perkebunan Mungkin Kalau Teman Teman Yang Hobi Di Rumah Mungkin Punya Waktulah Untuk Memupuk Tanam Mane Kurang Lebih Seminggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Mungkin Teman Teman Bisa Ambil Ember Ember Kurang Lebih Yang Punya Kapasitas 5 Liter Itu Dikisi Air Kurang Lebih 5 Liter Ambil Pupuk NPK Sekitar Setengah Sendok Terus Pupuk MKP Setengah Sendok Terus Kalau Ada Hormon Yang Bentuk Cair Atau Bentuk Bubuk Itu Bisa Dicampur Kalau Hormon Yang Kami Pakai Itu Ada Yang Hormon Yang Gabungan Tiga Hormon Tadi Auxin Setokin Dan Gubelin Bentuknya Cair Kami Tutup Kami Pakai Satu Tutup Botolnya Untuk Takaran 5 Liter Dicampur Dengan NPK Sama MKP Setelah Ditercampur Nanti Untuk Kita siram Seminggu Sekali Satu pohon Kita kasih Sekitar Dua Gayu Satu Pohon Kurang Lebih 6 Sampai Satu Tahun Itu Bisa Diberikan Seminggu Sekali Atau Dua Misu Sekali Bisa Jadi Pemumpuan Ini Nanti Bisa Pas Dibarengkan Dengan Jadwal Penyiraman Atau Diluar Penyiraman Juga Bisa Itu Ya Oke Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Buat Mas Jupri Sudah Berbagi Ilmu Buat Kita Semua Semoga Ilmu Ini Berkah Untuk Kita Semua Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Share Dukung Video Ini Agar Lebih Informatif Dan Lebih Bermanfaat Lagi Jika Ada Salah Kata Dalam Video Ini Mohon Maaf Karena Kita Sama Sama Belajar Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Salam Lestari Sama 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 Terima kasih.